Sekarang kalau kita lihat terkait dengan olahraga tadi Ini poin penting yang tadi disampaikan oleh Pak Dulung dan Bu Nadia Adalah bahwa ketika kita masukin masa lansia Itu selalu yang kita temukan Ini dari sesudah yang kita lakukan di Australia dan di Indonesia Orang itu sebagian besar Bukan semua ya, sebagian besar Itu lansia masa tubuhnya itu jadi semakin kecil Sekiranya dengan pertamanya usia Jadi semakin kuat itu semakin ringan berat badannya Dan rata-rata lansia itu terlalu yang tinggal di Panti Jombo Yang dalam kondisi tengah-tengah antara sehat Dan yang nggak sakit banget, nggak di rumah sakit Tapi juga nggak sehat di rumah sendiri Biasanya setahun itu kehilangan berat badan sekitar 1 kg Jadi nggak diapain pun, mereka nggak sakit pun Itu secara normal turun berat badannya Jadi oleh karena itu kita harus sangat hati-hati Untuk memonitor dan memastikan bahwa berat badan Perubahan berat badan itu terjadi secara normal pada lansia Kalau dalam waktu periode 1 tahun itu lebih dari 1 kg Itu artinya ada masalah gizi yang sangat krusial Masalah kesehatan yang sangat signifikan pada lansia tersebut Dan yang bermasalah adalah ketika lansia itu kehilangan masa otot Kehilangan masa tubuh itu Sebagian besar yang ditemukan selalu mereka Kalau dibandingkan dengan yang muda Kalau kita misalnya masuk rumah sakit itu Biasanya perbandingan yang hilang antara otot dengan lemah itu relatif sebanding Tapi kalau kita lihat pada hasil penelitian pada pasien lansia Itu ketika mereka sakit Baik itu rumah sakit ataupun di rumah Itu selalu yang hilang paling cepat adalah masa ototnya Dan kemudian begitu kondisi mereka baik itu masa ototnya nggak balik Tapi akhirnya sisa yang hilang Spasenya yang hilang tadi ototnya terbakar Itu diambil alih oleh masa lemah Jadi ketika dikasih makan banyak justru lemahnya yang tambah banyak Jadi akhirnya lama-kelamaan ini mengalami tadi yang disebut dengan sakkomenia Kalau kita lihat itu dari hasil CT scan yang di samping ini Itu pada lansia sekali lagi Ketika mereka kehilangan masa ototnya berwarna kerana ini Itu maka dengan cepat itu masa lemah akan menginfiltrasi Mengambil alih tempat yang ditinggalkan oleh otot tadi Jadi otomatis melakukan olahraga Untuk menjamin bahwa otot ini bisa tumbuh kembali Dirangsang untuk kembali pada ukuran yang sebelumnya Atau masa dengan jumlah yang sebelumnya Itu jadi sangat-sangat krusial sekali Dan dari penelitian yang kita lihat Setelah periode pandemik ini Kita tahu bahwa sebagian besar lansia Karena mereka kelompok yang resikonya paling tinggi Bahkan kalau teman-teman lihat itu grafiknya yang dulu muncul awal Waktu di Italia itu sangat mengejutkan sekali ya Yang meninggal itu 95%nya itu usianya lebih dari 70 tahun Jadi mereka adalah kelompok yang sangat sangat riskan sekali untuk meninggal karena COVID ini Jadi otomatis mereka semua sebagian sekarang diisolasi Aktivitasnya berkurang Tapi dampak negatifnya yang kita tidak sadari Justru membuat mereka untuk stay di rumah Duduk di rumah itu sangat-sangat gila gitu Terhadap imunitas tubuhnya gitu Karena kita tahu bahwa otot kita itu adalah salah satu efektor atau regulator Dari sistem imun yang sangat-sangat krusial gitu Otot kita itu salah satu fungsinya adalah untuk Meniskresi apa yang disebut dengan myokin Jadi kalau dia nggak bergerak itu jumlah myokinnya akan jauh lebih kecil Tapi kalau kita olahraga berarti dalam jumlah yang cukup Itu otomatis myokin akan diskresi dalam jumlah yang lebih tinggi Dan dia akan membantu supaya sel-sel imunitas seperti killer cell, makrovac itu Menjadi jauh lebih aktif dan lebih efektif dalam pekerjanya Misalnya kalau kita lihat hasil perbandingan itu Dari grafing yang ada di sebelah kanan Kalau misalnya nggak olahraga Terutama itu nggak jalan Misalnya nggak beraktifitas itu Ternyata pada tubuh kita itu jumlah Marker-marker inflamasi seperti si api itu jumlahnya akan jadi jauh lebih tinggi produksinya Tapi begitu kita jalan Misalnya ini saat itu kenapa jalan 10 ribu langkah itu diberikan Karena kalau jalan lebih dari 10 ribu langkah itu jumlah si apinya akan jauh lebih turun Karena tadi ototnya aktif bergerak Myokin dalam jumlah tinggi itu maka faktor-faktor inflamasi terukin Itu akan jadi jauh lebih berkurang Itu yang diharapkan Nah maka pada lansia sekali lagi Memberikan mereka anjuran untuk berolahraga Itu sangat-sangat usia sekali Dan menggabungkan antara Memberikan suplementasi protein dengan olahraga Itu setelah dibandingkan Selalu jauh lebih baik dampaknya dibandingkan Salah satunya dilakukan Jadi kalau cuma olahraga atau dikasih suplementasi protein Efektivitasnya lebih rendah dibandingkan Gabungan antara suplementasi protein dengan olahraga Jadi dua-duanya sifatnya komplementer dan sangat kursi untuk dilakukan pada saat yang bersamaan Dia kalau dilepon bersamaan Dengan aturan pemberian yang baik Itu maka cenderung akan bisa membantu meningkatkan berat badan Masa otot menjadi lebih baik Kemudian independen untuk membantu melakukan aktivitas sehari-hari Itu menjadi jauh lebih baik Dan mereka cenderung lebih jarang untuk mengalami jatuh Untuk mengalami sakit Untuk mengalami fruity Itu menjadi jauh lebih berkurang Jadi kombinasi olahraga dengan suplementasi protein Sangat-sangat esensial pada langsung